Pemirsa, titik terang keberadaan badan pesawat Light Air dan Black Box sudah mulai muncul. Kita bergabung dengan Irfan Tanjung di Tajung Pakis, Karawang. Iya, Irfan, bagaimana proses pencarian dan evakuasi pada hari ini? Ya, Stefani dan juga pemirsa, betul sekali bahwa di hari keempat, proses evakuasi dan juga pencarian korban jatuhnya pesawat, Line Air JT610 di perairan Tanjung, Karawang, terus dilakukan, di mana sebanyak 850 tim personil gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan juga Polri serta tim relawan lainnya sudah mulai melakukan penyisiran ke perbukaan air di Tanjung, Karawang ini sejak pukul 6 pagi tadi. Dan memang untuk radius pencarian ini diperpanjang ataupun diperluas hingga 15 mil laut kalau kita bandingkan dengan kemarin hanya 10 mil. Selain itu juga untuk penyisiran pencarian ataupun evakuasi korban ini juga diperluas ke kawasan Subang dan juga Indra Mayu. Dan terkait dengan ditemukannya sinyal kotak hitam ini memang sedang sedilidiki oleh tim gabungan yang sedang berada di laut. Ini ada 3 titik yang difokuskan oleh tim gabungan untuk mengangkat ataupun melihat kembali sinyal yang ditenggarai adalah ataupun yang didugai merupakan black box milik pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung, Karawang beberapa waktu. Di belakang Anda ada tim yang tampaknya baru saja tiba? Ya, ini untuk menaruh dari pencarian. Ya, betul sekali Stefani ini ada beberapa, ada 3 perahu karet yang baru tiba di daratan. Ini merupakan perahu karet milik tim gabungan yang baru saja merapat ke daratan ini. Yang dimana ini merupakan hasil dari pencarian, dan saya akan sedikit mendekat ke kapal perahu karet ini untuk mengecek apakah ada puing-puing yang ditemukan atau tidak. Dari 3 perahu karet yang tiba di perairan ini, kami sempat mengecek dan tiga-tiganya nihil ataupun tidak ditemukannya puing-puing yang diduga merupakan milik pesawat Lion Air. Ini sama kayak kemarin, kemarin juga seperti itu. Mulai dari penyisiran jam 6 pagi sampai 6 sore, tidak ada satupun puing-puing ataupun jenazah yang ditemukan. Namun ini masih ada waktu untuk beberapa jam lagi sampai 6 sore nanti apakah ada puing-puing ataupun jenazah yang ditemukan. Dan pastinya kalau seandainya ada puing-puing ataupun barang milik pribadi serta jenazah, ini akan langsung diserahkan atau dibawa ke posko induk di Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Nah terkait dengan perlengkapan penyisiran pada hari ini, Stephanie dan juga pemirsa bahwa dikerakannya 27 perahu karet. Kemudian juga ada 10 tim penyelam yang dimana untuk pembagian tugasnya untuk tim penyelam ini hanya dilakukan pada pagi hingga sore sekitar jam 6 sore saja. Namun untuk aktivitas pada malam hari ini tidak ada aktivitas penyelaman karena memang suasana di laut ataupun di perairan Tanjung Karawang ini sangat gelap sekali. Stephanie. Baik, terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Kami terus menunggu informasi terkini terkait dengan pencarian korban maupun juga puing-puing pesawat dari Tanjung Karawang.